Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Suma Jumpa lagi bersama saya di channel ini Pada tutorial kali ini Saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat table di Microsoft Word Baiklah, mungkin pada tutorial sebelumnya Saya sudah pernah membahas tentang bagaimana cara membuat table di Microsoft Word Nah, pada tutorial kali ini Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat table dengan beberapa teknik Nah, bagaimana cara membuat table tersebut Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tentas Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe Serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Baiklah, untuk cara pertama kita bisa memilih tab menu insert Kemudian kita pilih table Nah, di sini teman-teman bisa menentukan jumlah kolom baris Langsung kita gunakan menu yang ada di sini Nah, teman-teman bisa lihat Di sini kita bisa menentukan jumlah kolom baris Sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan Kalau sudah kita klik Maka akan tampillah table seperti ini Nah, selanjutnya Untuk memodifikasi table Untuk kolom dan baris Jika teman-teman ingin mengganti ukuran kolom atau baris Teman-teman bisa geser melalui perbatasan seperti ini Nah, ini namanya move table kolom Untuk menggeser posisi kolom Ya, merubah kolom kiri Jika ini yang kita geser Posisi garis ini Berarti posisi kiri dan kanan akan bergeser kedua-duanya Seperti ini Nah, ini untuk kolom dan baris Kita bisa gunakan ini Perbatasan baris seperti ini Atau Teman-teman langsung saja ketik Naskah yang akan kita gunakan Jika naskah tersebut tidak cukup satu baris Dia akan membentuk otomatis dua baris Contoh ya Di sini akan saya buat tulisan Kita kecilkan ya Misalnya kita buat Nomor urut Nah, karena tabelnya kurang Maka dia akan membentuk dua baris Tapi jika tabelnya cukup Ya, ukuran kolomnya cukup Dia akan membentuk satu baris Seperti ini Nah, itu untuk baris ya Jadi, kalau kolom perlu kita rapikan Kalau baris Dia akan mengatur secara otomatis Nah, ini cara pertama adalah membuat table ya Selanjutnya Untuk cara yang kedua Teman-teman bisa gunakan Menu Insert Table Dengan cara klik Insert Table Nah, di sini teman-teman bisa tentukan Jumlah kolom dan baris Melalui table size ya Jadi, untuk number of kolom Ini fungsinya untuk menentukan jumlah kolom Dan number of row Untuk menentukan jumlah baris Nah, di sini kita bisa coba Misalnya jumlah kolomnya 5 Barisnya 10 Langsung saja kita ketik 10 Seperti ini Dan pastikan Pada pilihan Auto Fit Behavior Pada pilihan Vixies Column White Di sini kita pilih Auto Kenapa? Agar table nanti ketika tampil Dia akan full satu layar penuh Seperti ini Seperti ini Nah, seperti ini ya Jadi, ini Cara yang kedua Dalam membuat table ya Jadi, ulangi Kita pilih Insert Kemudian pilih Table Dan di sini kita tentukan Pilihan Insert Table Tentukan jumlah kolom Pada number of column Dan jumlah baris Pada pilihan number of row ya Nah, sama seperti Langkah pertama tadi Jika kita ingin menggeser Ukuran kolom baris Kita bisa geser seperti ini Ya Nah, selanjutnya Jika kita ingin memodifikasi table Ya, misalnya di sini ada pilihan Di sini kita coba isi Misalnya nomor Kemudian di sini ada Nama barang Kemudian ukuran Kemudian di sini berat Ya Nah, di sini Kita ingin membuat posisi berat ini Dengan dua kondisi Yaitu Netto dan Brutu Seperti ini Dan satunya lagi Brutu Nah, jika ini yang terjadi Teman-teman bisa merapikan table ini Dengan cara Kita gabungkan beberapa cell Yang mungkin bisa kita gunakan Seperti ini Ya, kita block dua baris seperti ini Kemudian kita merger Kita merger dengan menggunakan Tab menu layout Kemudian kita pilih Merge Cell Ini juga kita pilih Merge Cell Kita pilih Merge Cell Nah, di sini Untuk posisi berat Kita bisa gabung dua baris seperti ini Dua kolom seperti ini Ya Nah, jadi posisi dua cell Untuk kolom kayak gini Kemudian kita pilih Merge Cell Maka Akan tampil lah table kita Seperti yang teman-teman lihat Seperti ini Nah Ya Jadi karena nama barang ini Kolomnya kurang Kita geser sedikit Nah, seperti ini Maka Tampil lah table kita Dengan bentuk seperti ini Ya Nah, ini untuk cara yang kedua Dalam membuat table ya Lengkap dengan modifikasi table Yaitu menyatukan table Seperti yang teman-teman lihat Nah, sebenarnya Ini bisa kita gunakan cara lain Untuk membuat posisi berat Netto dan brutto Ya, dengan cara Misalnya di sini Kita hapus satu ini Ya Nah, kita coba di sini aja Misalnya kita akan Buat di sini Posisi berat Ya Ini kita copy aja Ya, ctrl C Di sini ctrl V Nah, di sini kita buat Posisi judul Yaitu berat Nah, di sini kita akan buat Posisi Dua kolom Netto dan brutto Nah, kalau cara pertama tadi Kita menggunakan merger Seperti ini Ya Ini cara pertama tadi Kita menggunakan cara merger Nah, di sini untuk cara yang kedua Saya akan coba Menggunakan Split cell Ya Split cell itu Fungsinya adalah Memecah cell Nah, dari satu kolom Seperti ini tadi Satu kolom Tujuh baris Akan kita pecah menjadi Dua kolom Tujuh baris Jadi number of kolomnya Kita ganti dua Kalau sudah oke Nah, begitu selesai Kita tinggal ketik Netto dan brutto Ya Seperti ini Nah Brutto Oke Ini cara yang kedua ya Baiklah Kemudian untuk Membuat table Dengan cara yang ketiga Kita bisa gunakan Insert table Nah, di sini kita menggunakan Fasilitas draw Nah, ini yang sedikit agak unik Kita menggambar table Caranya Kita pilih draw table Kemudian kita Buat arsiran seperti ini Selanjutnya Kita tinggal gambar Table yang akan kita buat Misalnya jumlah kolomnya Kita buat di sini satu Di sini satu lagi Di sini satu lagi Ini sudah ada Empat kolom ya Kalau kita mau buat lima Kita tambah satu lagi di sini Kemudian baris juga Seperti ini Satu baris Di sini Baris kedua Baris ketiga Keempat Dan seterusnya Sesuai dengan jumlah Yang kita inginkan ya Nah, ini juga bisa kita gunakan Untuk membuatan table Jangan lupa Kalau sudah selesai table-nya Kita klik kembali Draw table Nah, ini fungsi table Sama seperti tadi Hanya saja Cara membuat table-nya Berbeda Ini cara yang ketiga Namun Jika teman-teman ingin Memodifikasi table-nya Sama dengan langkah pertama Dan kedua tadi Yaitu Kita bisa ganti Ukuran kolom di sini Untuk posisi kolom Barisnya juga sama Dan jika kita ingin membuat Seperti ini Sama seperti yang kita gunakan tadi Yaitu Kita tinggal melakukan perintah Mergi cell Atau split cell Nah, itu untuk cara Yang ketiga Selanjutnya Untuk membuat table yang keempat Cara yang keempat Kembali kita pilih Table-inset table Insert table Nah, di sini Kita bisa gunakan Excel Jadi artinya Kita akan menampilkan Table Excel Di Microsoft Word Nah, kalau di sini Mungkin pada tutorial sebelumnya Ada saya jelaskan Cara Import Atau cara Blended Dari table Excel Ke Word Nah, itu Table-nya sudah jadi di Excel Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word Nah, kalau di sini Kita benar-benar Membuat table dari awal Tapi menggunakan Fasilitas Excel Nah, caranya Kita pilih Insert table Kemudian kita pilih Excel Spreadsheet Nah, kalau sudah Di sini akan tampil Tampilan program Microsoft Excel Nah, di sini kita tinggal Tambahkan Misalnya kita ingin buat Judul pertama Nomor Sama seperti tadi Yang kedua Yang kedua Nama barang Kemudian yang ketiga Misalnya ukuran Nah, di sini berat Di sini Netto Oh, sorry Netto dan Brutu Nah, di sini Teman-teman Harus pahami juga Teman-teman harus tahu Dasar Microsoft Excel Karena di sini kita sudah Beralih ke program Excel Walaupun yang kita gunakan Adalah Microsoft Word Karena kita akan menggunakan Table Excel tersebut Untuk di posisi Lembar kerja Microsoft Word Nah, jadi di sini kita merger Sama seperti tadi Kita gabungkan Nah, seperti ini Tapi Mergernya di Microsoft Excel Sedikit beda dengan Microsoft Word Kita harus rapikan dulu Seperti ini Nah, kemudian Agar naskah ini bisa Sinkron Bisa pas dalam satu cell Kita pilih Word Text Nah, teman-teman Jika masih bingung Dengan penjelasan ini Teman-teman bisa buka Tutorial Perintah dasar Microsoft Excel Di channel ini Di situ dijelaskan Bagaimana cara Mengolah tabel Mengolah data Microsoft Excel Dari awal Hingga mahir Nah, teman-teman Bisa lihat di situ Atau Teman-teman bisa lihat Di kolom deskripsi Yang sudah saya Tautkan nanti Oke Seperti ini Cara buat tabel Excel Nah, jadi Ini tabel Akan kita tampilkan Di Microsoft Word Kita aktifkan dulu Garisnya Seperti ini Nah, kalau sudah Ya, kalau sudah Seperti ini Kita tinggal tutup Nah, maka Di sini akan tampil Tabel Microsoft Excel Di Microsoft Di lembar kerja Microsoft Word Nah, jadi nanti Jika ada Kebutuhan kita Untuk mengedit data Kita tinggal Double-klik kembali Maka dia akan Terhubung kembali Ke Microsoft Word Ke Microsoft Excel Ya Nah, kemudian Jika ingin lebih rapi Di sini teman-teman Bisa rapikan sedikit Kita geser Sesuai dengan jumlah Yang kita Gunakan ya Jadi, karena di sini Tabel kita itu Ada batasannya ya Seperti ini Nah, kita bisa kecilkan Sesuai dengan jumlah Yang kita inginkan Ya Nah, seperti ini Jadi, hasilnya Lebih rapi ya Kalau tadi Mungkin ini masih Terlalu lebar Ya, teman-teman Bisa geser Sedikit Agar hasilnya Lebih rapi Nah, seperti ini Oke Ya Oke, nah itu Jadi, cara mengeditnya Cara pembuatannya Kita akan mengaktifkan Insert Table Pilihan Excel Spreadsheet Kemudian kita akan Mengolah tabel tersebut Di Microsoft Excel Setelah selesai Kita olah tabel tersebut Kita akan kembali Ke lembar kerja Microsoft Word Nah, demikianlah Cara pembuatan table Dengan beberapa cara Yaitu Cara pertama tadi Kita gunakan Kotak dialog disini Kotak table Kolom dan baris disini Yang kedua Kita menggunakan Insert table Dengan menentukan Jumlah kolom dan baris Sesuai dengan jumlah Yang kita butuhkan Yang ketiga Kita menggunakan Draw table Yaitu Menggambar table Di Microsoft Word Dan yang terakhir tadi Ada namanya Excel spreadsheet Jadi, itu Empat langkah Cara membuat tabel Di Microsoft Word Demikianlah Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like and subscribe Serta share ke media sosial Yang teman-teman gunakan Agar channel ini Bisa terus berkembang Terima kasih Selamat mencoba Semoga berhasil Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih